Persebaya Surabaya kembali gelar latihan di lapangan ABC Glorabung Tomo Surabaya pada Kamisori. Latihan ini sebagai persiapan laga awal melawan Persita Tanggerang minggu depan. Selain latihan taktikal, pelatih juga meningkatkan kedisiplinan pemain karena kerap melakukan pelanggaran yang berujung kartu kuning atau merah. Persebaya Surabaya terus persiapkan kekuatan terbaik jelang melawan Persita Tanggerang 23 Februari nanti. Latihan taktikal digelar untuk memberikan permainan terbaik jelang menghadapi tim berjuluk pendekar Cisadane. Namun, lawan Persita Tim Bajul Ijo tidak bisa menurunkan skuad terbaik sebab kapten tim Reva Adi Utama terkena sanksi. Pemain berposisi back kiri ini mendapat kartu merah saat melawan bayangkara presisi dan terkena sanksi tambahan tiga laga tidak bisa dimainkan. Menurut pelatih persebaya Surabaya Paul Munzer, absennya Reva Adi Utama menjadi kesempatan pemain lain untuk tampil. Pelatih asal Irlandia Utara ini juga meningkatkan kedisiplinan pemain agar terhindar dari hukuman kartu kuning atau merah. Sementara itu Reva Adi Utama mengaku akan mengevaluasi permainannya dan tidak mudah terpancing provokasi lawan. Mesim ini, Kapten Persebaya Surabaya ini sudah tiga kali menerima kartu merah. Ini menjadi pembelajaran bagi saya pribadi, harus lebih bijak lagi dalam lapangan. Pada intinya saya harus bisa mengontrol emosi, jangan gampang terpengaruh sama lawan yang memprovokasi saya. Jadi saya harus lebih pintar lagi untuk mengatasi masalah seperti ini. Jadi saya harap nanti kalau saya main lagi, saya bisa lebih baik lagi, menjadi contoh yang baik lagi buat teman-teman. Dan saya harap dan saya yakin saya bisa berubah lebih pintar lagi dan lebih bijak lagi dalam lapangan. Saat ini permainan Persebaya Surabaya mulai membaik sejak ditangani pelatih Paul Munzer. Momen kebangkitan ini diharapkan bisa diteruskan kalau menghadapi Persita Tanggerang di Pekan ke-25 Liga 1.